Selamat datang kembali di Behind The Wheels. Program ini sekarang jadi spesial banget karena kita kedatangan bintang Hollywood yang mau rilis film Expendables 4. Kalau ngomongin soal film action, memang orang ini udah jagonya. Makanya saya harus hati-hati nih, takut kena tendang nih. Langsung aja ini dia Mas Iko Uwais. Terima kasih sekali, Mas Iko udah daten. Makasih undangannya kok. Waduh, saya yang makasih nih, ini artis Hollywood nih. Saya deg-degan nih kalau sama artis Hollywood gimana gitu ya perasaannya. Gak pernah mau syuting di Indonesia. Maunya di Hollywood, maunya bahasa Inggris. Gak ada yang manggil kok di sini kok. Bukannya gak ada yang manggil, udah takut duluan. Udah takut, waduh ini gimana nih bayarnya nih pakai dollar nih. Kita tetep kok, nasi bungkus udah yang penting perut kenyang kok. Nah tapi banyak orang yang belum tahu nih, kalau seorang nih Mas Iko Uwais ini, ternyata petrol head juga. Nah kalau boleh tahu nih Mas Iko udah suka dunia otomotif nih, atau mobil atau motor, sukanya apa nih sebenarnya nih? Memang pertama punya mobil, hasil keringat sendiri. Pengen lihat tuh gak tahu mobil apa nih Ko. Pas kita pernah coba, pertama-tama mobil BMW, BMW, 530i individual. Oke. Tahun 97. Tahun 97. Tahun 97. Coba, karena gak begitu paham, akhirnya saya coba sedikit beralih ke Mercedes Benz. Oke. Yang boxer, tahun 94. Tahun 94. Pas setelah itu, saya pakai perbandingan, wah ternyata ya, karena memang mata tuh sama retro kayaknya gak bisa dibohongin ya Ko ya. Oke. Jadi kayaknya emang lebih suka mobil-mobil klasik. Dan ya, pas mobil kedua, tahun 94, boxer, dua masterpiece. Oh. Mercedes Benz. Oke. Sampai sekarang akhirnya ya udah, boxer semua. Dan Mercedes Benz semua. Oh, jadi ada apa aja nih sekarang nih? Sekarang ada boxer, ada dua masterpiece tahun 96, 320. Oke. Yang satu warna hitam, satu warna putih. Yang satu warna hitam lumayan bisa dibilang tuh mainan. Oke. Udah di upgrade kayak macam body valve matic-nya. Oh emang hobi upgrade ya? Hobi upgrade ya. Oh gitu. Oke. Terus audionya udah di upgrade sama Kodarius dengan Venom. Oh sama Venom. Keren, emang Venom gak ada lawan. Namanya mobil, kita kalau jalan di Jakarta macetnya lumayan stress ya Ko. Iya. Cuman kalau mobil AC, audio ganteng. Mau tidurin mobil kayaknya udah, itu udah lumayan Ko. Udah asik ya. Hari-hari biasa nyetir sendiri. Nyetir? Saya gak suka disetirin. Gak suka disupirin. Gak suka disupirin. Tapi kalau di Amerika pakai supir ya. Karena gue ngerti. Karena jalannya gak bener-bener ngerti. Oh gitu. Ini kenapa mobilnya Mas Iko banyakan Merci? Kok bukan Audi kan nama istrinya? Karena saya udah punya Audi. Oh sudah punya Audi. Jadi gak perlu Audi. Jadi mobilnya Merci aja ya. Jadi Audi naik Merci. Masa Audi naik Audi. Oh iya iya iya. Betul. Betul sekali. Oke. Nah ini jadi sukanya Merci. Memang koleksinya juga demennya Merci. Emang kalau mau coba mobil-mobil lain mungkin ada penasaran gak sih? Kalau kayak sekarang yang saya punya kayak mobil retro kayak gini. Kayak mobil Mercedes-Benz tahun-tahun 90an kayak boxer. Ada dua. Ada satu lagi CE. Saya udah upgrade CE 500. Oke. Tahun 87. Terus ada S-Class. Oke. W140. S500. Apa ya? Kalau mau coba yang lain. Dan bukan apa ya. Kalau orang Jakarta bilang pantatnya gak bisa dibongin nih kok. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau udah naik Mercedes-Benz. Kalau retro itu kalau mobil baru banyak kok di dealer kok. Iya. Iya kan. Kalau mobil di jalan tuh wih. Jadi orang dua kali nengok tuh bisa pantah leher kan kok. Iya. Jadi kalau mobil baru oke banyak di dealer. Tapi kalau mobil retro kan belum tentu punya. Iya. Kucing aja nengok ya kok. Kucing aja nengok kok. Di klasen nengok. 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 Iya. Jadi kalau retro itu spesifiknya itu kok. Maksudnya kayak kita mau sesuatu harus dikejar. Saya lumayan sama istri nih. Ini gak. Kamera kayaknya di stop gak apa-apa kok ya. Hahaha. Sama istri nih. Jadi bisa dibilang tuh apa ya. Punya banyak dosa. Oh gitu. Ini punya bengkel kok. Jadi kayak mampir beberapa bulan. Katanya emang udah punya mili gitu. Hahaha. Oh bilangnya. Oh punya bengkel tapi 3 bulan setahun gak dipulang-pulangin. Hahaha. Akhirnya mampir. Jadi apa ya. Kemauan. Emosi untuk mau punya itu mobil kayaknya udah seneng banget. Tapi kan harganya naik juga ya mestinya. Iya. Bener ya. Betul. Tapi gak niat untuk memang ditekuni dalam arti. Habis diperbaiki. Disimpen. Iya. Kasih buka harga. Ada yang mau beli silahkan. Gak mau ya udah gue simpen gitu. Ada kepikiran gak sih seperti itu. Hobi yang dijadikan bisnis gitu. Gitu ya. Nah tadinya seperti itu kok. Dibilang sama istri kayak gitu kan. Jadi kalo misalkan memang suka. Dandanin. Dan dijual. Soalnya cepet jatuh cinta sama mobil kok. Gitu. Kalo udah didandanin. Terus dipake kayaknya sayang untuk mau dijual gitu. Iya. Jadi memang. Apa. Pas udah dipake. Kayaknya. Sayang dijual. Dan kalo misalkan kalo orang pake kayaknya. Duh. Sayang banget kalo misalkan. Tangan ke tangan. Jadi memang udah disimpen aja gitu. Disimpen. Oke. Tapi akhirnya ada yang sudah berapa lama. Akhirnya dijual dong. Apa belum. Bener-bener. Belum. Belum. Bayarin terus dong. Itu STNK nya tiap tahun banyak tuh. Iya. Akhirnya emang keteteran nih kok. Iya. Iya. Jadinya kan banyak tuh. Gak kepake lagi. Gitu ya. Ya kalo misalkan ada yang apa. Ada yang suka. Kalo misalkan ada kayak tuker. Ataupun. Tergantung sama emosi juga kok. Mau kemauan. Kalo misalkan ada. Mau ganti. Ya kenapa engga. Tapi sejauh ini sih masih. Eh mau tuker gak mau. Ya udah gitu. Iya. Mobil hari-hari yang nyetir setiap hari apa? Jadinya. W140. Ini ya. Atau boxer sih kok. Atau boxer. Antara itu dua. Antara itu dua. Gak bandel ya. Mobilnya udah beres udah. Gak tiba-tiba harus perbaikin lagi. Perbaikin lagi. Sejauh ini sih. Aman-aman aja. Aman-aman aja sih. Kayak apa ya. Kelistrikan. Karena mobil zaman dulu kan udah. Kayaknya kadang rewel deh. Gitu. Paling kita memang apa. Rajin untuk ganti oli. Olimatic. Dan paling ya busi-busi. Basah segala macam ganti busi. Itu aman udah. Aman. Dan jalan jauh. Kadang saya mobile. Pake ke Pangandaran. Ke luar kota. Itu pake itu sama sekali kayaknya gak ada. Wah yang harus turun mesin. Gak ada. Paling kita ganti mesin. Gak turun mesin tapi ganti. Oke oke oke. Oke. Sekarang saya mau tanya dikit. Ketawa di kameramen tuh. Saya mau tanya dikit mengenai karirnya Mas Iko nih. Ini kan udah wow banget. Saya penasaran nih. Katanya Jason Statham orangnya suka bercanda kalau di belakang layar. Bener gak? Iya sih. Memang pertama dapet tawaran ini. Film The Expandable 4. Tiba-tiba udah ada skrip. Yang namanya. Penama Indonesia. Oke. Namanya Rahmat Suharto. Oke. Rahmat Suharto. Oh iya. Rahmat Suharto. Memang pas pertama kita disana. Pas landing. Kita di Bulgaria sama di Thessaloniki Greece. Shootingnya. Di Bulgaria. Keren ya. Kita shootingnya fluid tuh. Hahahaha. Tapi enak shootingnya. Ada masih. Kita digubungin dulu bro. Baru dapet duit. Ini AC nya lagi mati lagi. Fluid. Thessaloniki. Thessaloniki. Thessaloniki Greece. Sama Bulgaria. Sebut aja susah. Hebat ya. Oke terus. Orangnya asik. Baik banget. Ternyata. Memang. Diluar ekspektasi. Yang kita lihat. Sangar. Sangar. Di apa. Layar lebar. Kalau gak jadi orang jago. Orang jahat kan gitu. Iya. Orang bayi. Orang jahat kalau gak gitu kan. Jago untuk. Melakukan. Apapun kan. Jason Satter kan. Dan. Kalian Espanya lumayan. Apa. Tinggi kan. Pas saya lihat. Saya. Satu. Frame. Dalam arti. Belum ketatang orangnya. Udah di set. Biasa mas. Kalau di. Di apa. Di Hollywood. Kalau misalkan kita lagi di set tuh. Ehm. Setting sesuatu tuh. Kerumunan tuh banyak suara kan. Iya. Tapi pas. Ehm. Aktor. Nomor satu dateng. Pasti. Shhh. Oh gitu ya. Hening. Dia gak tau. Nomor satunya Mas Iko. Oh bukan. Oh bukan. Kita sebagai tamu. Nomor satu dateng. Jason Satter dateng. Dia lihat. Dia cuma lihat semua tuh kayak. Kayak. Ehm. Mencari sesuatu. Ternyata dia cari saya gitu. Dia tau mungkin itu hari itu. Kita syuting bareng. Dia langsung samperin. Iko. Wow. Semua kabar baik segala macem. Kayak orang kenal beberapa tahun yang lalu. Oh. Wah saya. Mungkin Mas Iko lupa kali pernah kenal dia. Wah. Oh iya. Itu namanya Jason Rantum. Udah kenal lama kali. Oh jadi gitu ya. Orang yang baik. Orang yang baik. Oke. Kalau yang lain. Aktor-aktor lain. Ketemu juga sama siapa aja. Ketemu. Kita ketemu ada. Ada Megan Fox. Ada Randy Couture. Ada. Ehm. Andy Garcia. Oke. Ada. Apa. Film. Godfather. Iya. Ada. Dove Lundgren. Oke. Ada Silver Salon. Ada Tony Ja. Dari Bangkok. Oh iya. Jadi memang. The Expendables ini. Salah satu apa. Pecahan dari beberapa negara. Pilihan untuk. Mewakili negaranya. Iya iya iya. Nah yang paling berkesan. Siapa tuh dari aktor artis tersebut. Jujur sih. Karena beberapa kali. Kerja bareng sama Tony Ja. Pernah kan dulu waktu 2017. Judulnya. Triple Threat. Sama Tony Ja. Sama Scott Atkins. Terus. Bareng lagi sama Tony Ja. Kedua kali. Dan. Diluar respetasi. Jason Statham. Karena kan. Mungkin Tony Ja kan. Orang Asia ya. Orang Bangkok. Yang humble nya. Bener-bener sama sama orang kita gitu. Iya. Tapi Jason Statham yang. Kita gak tau. Ternyata humble juga. Parah banget gitu. Jadi. Sangat berkesan. Kerja pertama. Terus. Adegan nya juga. Baku hantam. Gak ada tuh istilahnya. Maaf-maaf. Kayak. Diva. Sakit. Dan kena pukul. Dia marah. Engga. Dia full contact. Dan dia memberikan kita tuh. Kayak apa ya. Berbagi rasa. Bukannya dia sebagai nomor satu. Gua. Gua. Ini wilayah gua gak kayak gitu. Itu yang saya banyak belajar dari. Dari dia. Nomor satu dunia. Tapi. Dia menyamaratakan dalam level. Seorang yang begitu. Baru sukses memang. Tapi pas pulang paling. Awas lu lewat mana lu. Oh gitu. Dijugar. Dijugar. Nah ini pasti masyarakat Indonesia nih. Pada. Bertanya-tanya nih. Kepo nih. Saya mau wakili masyarakat Indonesia. Oke. Kalau di Hollywood. Bayarannya. Berapaan sih. Ampun. Ya. Kalau dibilang jujur sih. Gak sepadan sama. Ko Rudy lah. Waduh. Sampai sekarang. Yang penting. Cukup buat bayar listrik Ko Rudy. Sama buat bayar air. Oh. Listrik satu kota. Tapi. Berbeda jauh sama. Indonesia kali ya. Ya. Satu kan. Kelipatan uang. Dalam arti. Tergantung. Apa. Kontrak berapa lamanya. Dan. Mereka kan. Juga ada unionnya. Iya. Dan kita juga punya. Enggak. Istilahnya. Kenapa. Ada kerjaan di luar. Pasti ada management. Ada agentnya. Yang memanage. Saya sebagai artisnya disana. Iya. Jadi. Secara. Spontan pun. Misalkan saya melamar. Untuk jadi aktor disana. Apa ya. Enggak. Seperti itu. Iya. Gitu. Jadi memang. Mereka ada serikatnya. Ada agent. Yang bisa menghubungi si aktor tersebut. Iya. Agent dan management. Udah tau. Ehm. Masing-masing price. Masing-masing price nya. Dan. Levelnya seperti apa. Aktor. Udah kayak pemain bola ya. Iya. Model kayak gitu. Ada. Tier-tiernya lah. Wih keren. Emang susah ya. Sebenarnya. Ini juga. Emang harus bertalent sekali. Untuk bisa ke Hollywood. Menurut saya. Banyak juga orang-orang yang. Mencoba untuk ke Hollywood. Gak tembus-tembus. Tapi begitu. Ada yang bersinar. Cebret. Siapa sangka ya. Sejak The Raid. Waktu itu ya. Betul. Sampai sekarang. Banyakan. Film Hollywoodnya ya. Ehm. Kurang lebih lah. Iya. Itu belajar bahasa Inggrisnya. Disana diajarin lagi. Gitu atau. Pasti. Itu. Film. Memang kan. Berbahasa Inggris. Memang bukan. Kayak bahasa Inggris baku gitu kan. Iya. Memang. Yang hari-hari kan. Selengean juga. Ada selengean juga. Iya betul. Memang. Jujur. Saya belajar untuk aksen. Artikulasi. Seperti apa. Untuk pengucapan. Itu di provide dari mereka. Pasti. Jadi ada. Ada. Dialect coach nya juga ada. Ada dialect coach. Nah. Selama fighting scene kan katanya. Mas Iko nih. KJ Kitchen nih. Gak mau pake stuntman nih. Gitu ya. Iya kan. Katanya sih gitu. Bener gak tuh. Iya. Apa ya. Salah satu juga kepuasan sendiri. Dan kedua juga. Dari semua film. Kebetulan. Yang menciptakan. Yang menciptakan choreo fighting. Saya sendiri. Oh gitu. Walaupun di Hollywood. Di Hollywood juga kayak gitu. Justru Mas Iko yang. Saya yang. Jadi gini. Kayak. Kemarin di expandables. Saya dateng. Yang. Ada tim stun nya. Tim choreo. Namanya dari. J.C. Stun. Jackie Chan. Tim stun. Oh dari Jackie Chan. Dia. Urutan. Apa. Urutan ketiga. Dalam arti. Ada. 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 Mungkin lebih ke junior nya gitu kan. Oh oke. Senior nya. Lebih ke junior nya lah. Iya. Layer 3 nya. Dan pas sampai. Ke sana. Memang setiap adegan fighting. Dimanapun project di sana. Hollywood. Pasti dia akan menyerahkan. Iko bagian Iko. Kita kasih. Beberapa gerakan. Tinggal dipoles aja. Seperti apa. Tinggal penyesuaian. Terserah Mas Iko nya gitu. Terserah saya gitu. Jadi udah lihat. Oke. Aman. Jadi ada beberapa yang mungkin. Yang gak begitu sesuai. Gak sepadan. Gerakannya. Saya bisa ganti. Boleh ganti ya. Tapi gak keluar dari pakong nya. Iya. Kalau dikasih orang lain. Di ambil batak. Iya. Kok tawuran sih. Katanya terserah gua kan gitu. Iya emang kan. Oh gitu. Berarti. Itu boleh diarahkan. Boleh. Boleh diarahkan. Jadi tinggal ada bahannya. Basic nya apa. Nanti kita tinggal. Apa. Finishing nya. Iya. Oke. Luar biasa sekali. Nah. Selain jadi aktor. Mas Iko juga punya tim koreo. Iya kan. Wise team. Wise team. Betul. Nah sekolah bela diri juga ada ya. Thunder Eleven. Tahu kan. Apa itu. Kemarin sih. Apa ya. Bisa bilang. Kerjasama aja sih. Untuk percobaan. Dan. Dari. Dari pihak yang lain. Cuman kontras sama setahun lah. Oke. Jadi wise team. Wise team. Lebih kayak. Apa ya. Ya bisa bilang saya. Ownernya. Dan. Lebih ke akademi. Oke. Akademi. Untuk ke stunt. Memang akademi yang dikhususkan untuk sinematografi. Iya. Untuk perfilman. Betul. Oh begitu. Jadi bukan untuk kayak olahraga seni beladiri bukan ya. Itu bisa kesitu. Cuma kita lebih fokusnya tuh ke film. Ke stunt dan fighter. Apakah di Indonesia marketnya cukup luas. Sampai menciptakan. Hal tersebut. Nah. Kalau di. Hong Kong mungkin berantem mulu gitu ya. Betul. Kalau di China gitu. Orang aja bisa filmnya. Bisa terbang gitu ya. Betul. Banyak gitu lah. Film-film gitu. Di Indonesia. Apakah pasarnya. Pasar di Indonesia. Sekarang sudah. Mulai meningkat. Mulai apa. Naik. Pasar action. Maupun di senetron pun. Kita udah ada tuh. Berbau-bau action gitu kan. Cuma memang. Kita berikan fasilitas. Mas untuk. Di UIC Mini. Kebetulan teman-teman sendiri. Teman-teman anak-anak. Perguruan pencaksilat. Ada juga anak stunt. Yang udah senior. Dan. Mereka. Menyesuaikan. Dari masing-masing. Si fighter nya tersebut. Jadi. Tidak kita memakomkan. Hanya pencaksilat. Mereka kan masing-masing punya background. Ada yang taekwondo. Karate. Cuma kita menyesuaikan. Dari gesture nya dia. Kalau kita memakomkan. Lo harus pencaksilat. Membat ya. Jadi mesti tau juga. Betul. Kayak penyanyi aja. Oh ini nyanyi pop. Ini RnB. Ini dangdut. Jangan dipaksa. Ya betul. Jadi apa. Genre nya aja. Kalau kita paksa. Minimal. Pergerakan choreo. Udah kita serahkan. Tapi dengan. Style nya itu. Tetep ada kental nya gitu. Iya iya. Tapi ada core nya. Untuk wise team ini. Ada core nya. Ada pencaksilat nya. Dimunculin. Itu. Memang. Pertama mungkin saya keluar. Orang mengenal. Dengan pencaksilat nya saya. Jadi wise team. Memang agak sedikit lebih. Kental pencaksilat nya. Tapi memang tidak begitu. Diprioritaskan pencaksilat nya. Soalnya kan dari. Kalau kita hanya. Mengeluarkan unsur pencaksilat. Terlalu baku. Terlalu maksa juga ya. Terlalu maksa. Jadi. Kita. Memanfaatkan. Sumber daya. Manusia ini yang ada. Jadi kayak ada. Teman saya juga. Anak wushu. Kita. Kombinasi. Oke. Kita kolaborasi sama mereka. Dan ada anak karate. Ada anak taekwondo. Ada anak stun. Ada anak triking. Ada anak parker. Jadi. Dari semua bela diri. Kita combine. Itu lebih kaya kok. Iya iya iya. Ada rencana mau bisnis lain gak? Atau bikin film sendiri. Jadi sutradara. Amin. Amin. Ada rencana kedepannya. Pasti tomatis mungkin. Ya. Sepuluh tahun ataupun lima tahun kedepan. Kita mana tau kok. Dengan konsep. Tapi memang targetnya mau begitu ya. Pasti harusnya kayak gitu. Jadi. Keren banget. Mau memperbesar lagi lah kok. Untuk perfilman action di Indonesia kok. Keren. Mas Iko nih kalau pergi lama tuh. Dua bulan syuting. Empat bulan syuting. Istri ikut. Atau LDR dulu apa gimana? Pernah saya tinggali istri satu tahun. Satu tahun. Waduh pulang lupa kali. Lu siapa. Kata siapa ya gitu ya. Untung anak gak manggil loh makanya. Hahaha. Oh pernah sampai satu tahun? Sampai satu tahun. Jadi. Film My Altour itu. Itu kurang lebih empat bulan. Iya. Terus saya pulang. Ada tawaran lagi. Langsung berangkat. Judulnya Stuber. Oke. Langsung lanjut ke. Wawasasin. 6 bulan. Jadi kurang lebih satu. Satu dua bulan. Wawasasin. Netflix ya. Netflix ya. Seri ya. Jadi itu. Pas kebetulan anak lahir. Saya nemenin anak lahir. Berangkat lagi. Jadi gak kenal. Oh anak baru lahir gak bisa dibawa juga ya. Gak bisa dibawa juga. Jadi pas lagi hamil pun lagi gak bisa dibawa. Jadi memang kondisi waktu itu memang gak mendukung untuk istri ikut. Buat bayi ikut. Iya. Tapi dimaklumi mereka. Sangat. Sangat pengertian. Alhamdulillah. Istri Audi. Apapun pekerjanya. Dia sangat support sih. Wih. Keren banget. Anak-anak udah ada yang nunjukin belum bakat. Kayak bapaknya nih. Ada yang suka mukulin orang mungkin. Atau apa gitu. Dua-duanya sih mereka. Tulangnya bagus. Dalam arti saya. Apa. Saya kadang suka iseng ya. Oh gitu. Saya rabah tulang kakak yang pertama. Beda jaraknya 5 tahun kan. Yang satu 10 tahun. Yang satu 5 tahun. Yang pertama lumayan kasar. Tulangnya yang kedua lumayan kasar. Tapi ada yang ngikut emaknya. Ada yang ikut saya juga sih. Oh gitu. Jadi seniman itu. Itu dipegang sampe. Teg. Gitu. Patah dikit. Tapi. Mereka hobi juga. Untuk. Hobi. Mereka hobi. Mereka tertarik untuk ngeliat kayak. Saya liat apa. Saya ajak. Karena memang anak-anak waistim. Pas lagi di rumah ngumpul. Lagi latihan koreo. Anak ngeliatin. Kasih unjuk. Akhirnya dilatih. Dan. Apa. Kayak Kak Nebo tuh. Dia mudah untuk mencerna. Oh gitu ya. Karena masih kecil kan. Jadi gampang banget. Betul betul. Nah selama syuting nih. Fight scene apa sih yang paling ekstrim. Dari semua film. Masih The Raid atau enggak. The Raid sih lumayan. Apa ya. Lumayan masih ekstrim buat saya. Soalnya. The Raid 1, The Raid 2 tuh. Karena. Dari semua film yang saya jalanin tuh. Lebih kompleks dari semua film. Oh gitu. Tetep The Raid. Karena kompleks. Kompleks gerakan. Dari segi. Apa. Sinematografi. Saya akuin. Oke. Diara. Masih. Di atas awal. Oh iya. Untuk apa. Untuk sinematografi. Sebagai. Action Director. Oh gitu. Gak ada rencana The Raid berikutnya gitu mungkin. Eh. Belum. Gak ada. Pokoknya udah ada. Lama jawabnya nih. Belum ada ya. Amin amin. Belum ada sih. Belum ada ya. Oke. Duain aja. Masih bisa. Bekerja bareng lagi sama girl. Oke. Jadi film yang akan keluar. Ini adalah. Expandable Force. Tanggal. Tanggal 22. Global. 22. Global. Agustus. 22. Eh September. September. Bulan depan ya. 12 September. Di Indonesia kayaknya sih tanggal 18 lebih cepet. Oh Indonesia iya. Biasa lebih cepet. 18 September. Di Indonesia. Itu kita harus nonton Mas. Iko Uwais. Siap. Ini ngomong-ngomong kalau orang Hollywood. Sebut nama Mas Iko Uwais. Susah gak sih? Enggak. Iko Uwais. Oh bener ya. Kadang ada yang manggil Aiko. Ada yang manggil Iko. Oh gitu. Karena I-nya dipanggil Iko. Oh iya. Tapi ya kebanyakan bener ya. Oke. Cepet tau mau ganti nama panggung. Kayak The Rock gitu kan. Iko Rock. Iya. Gitu. Oke. Sekarang kita mau ini ya. Cobain mobilnya dulu nih. Asik. Karena ini saya penasaran nih. Saya akan ada 5 pertanyaan. Oh wow. Dari netizen. Oh gitu. Netizen ada pertanyaan juga. Netizen ada pertanyaan juga. Netizen ada pertanyaan udah pada. Mau nanya-nanya gitu. Sebenernya ini kreatif minta saya. Suruh ini nih. Ajarin saya satu koreo. Saya gak-gak mau. Saya tidak mau dipermalukan. Jadi kita langsung aja. Cobain mobilnya mas Iko. Dan kita akan nanya 5 pertanyaan dari netizen. Oke mas. Oke. Ayo kita lihat. Oke. Mas Iko. Nah ini kita lagi cobain nih. Mobil hariannya ya. Luar biasa nih. Mobil harian. Mantap nih. Oke. Ini ada pertanyaannya. Prinsip seorang Iko Uwais. Ini apa sih? Wow. Prinsip. Tanyanya dalam-dalam. Wow. Prinsip soalnya apa ya. Kalau buat hidup. Mau selamat. Orang tua pernah bilang kok. Iya. Mau selamat. Sampai. Saya asli di Jakarta. Ada sudah ya. Bapak betawi banget. Dalam waktu pemikirannya bisa bilang kolot. Oke. Lo mau hidup mau selamat. Ya. Men satu. Jujur. Jujur. Kata orang tua. Takut orang tua. Takut sama Tuhan. Takut sama Guru. Itu tiga-tiga ini ada bekasnya. Lempas. Jujur. Istilahnya lo mau jatuh. Kepleset. Ke dunia lain. Ke planet lain. Insya Allah selamat. Yang penting satu. Jujur. Mau gak punya duit. Kelaperan segala macam. Jangan makan hak orang. Cuma itu dong. Jadi mungkin dari waktu kecil. Kedokterin seperti itu. Jadinya apapun. Yang kita mau lakuin. Yang apa ya. Yang sedikit menyimpang. Jadi takut gitu. Jadi terpatri. Sama. Sama. Sama batin. Akidah. Dalam arti itu hati paling kecil. Yang gak bisa dibawangin. Kayaknya yang paling tau. Cuma lu. Sama Tuhan. Jadi. Orang tua bilang kayak gitu. Kedokterin seperti itu. Oh yaudah. Mudah-mudahan. Soalnya. Bisa cari duit dimananya gampang. Mau gaji gede. Cuma lo kerja gak nyaman. Tetep lo gak nyaman kerja. Iya. Yang penting. Kepercayaan bisa jaga. Wih. Keren banget sih. Kepercayaan mahal. Jadi selamat pagi. Dunia tipu-tipu. Oh. Jadi orang jangan suka tipu-tipu. Jangan. Jujur. Jujur aja. Apa adanya hidup. Cuma kalau kita hidup. Apa. Terlalu banyak drama. Nanti aslinya juga keliatan. Iya. Betul. Betul. Siap. Waduh. Oke. Pertanyaan kedua nih. Pencaksilat kan sekarang udah gak sepopuler dulu katanya. Wow. Rencana Mas Iko untuk melestarikan budaya Pencaksilat ini seperti apa? Ya. Sebetulnya sih Pencaksilat malah sangat disayangkan populernya di luar kok. Bukan di Indonesia sendiri. Oh gitu ya. Saya besar di kalangan dunia Pencaksilat. Dan memang turun-temurun dari kakek buyut orang Pencaksilat gitu kok. Oh. Nah waktu pas saya apa bisa dibilang tuh tahun 2005. Oh. Penampilan terbaik kategori tunggal dewasa. Nah apa jadi tim ini. Tim inti untuk ekshibisi. Ekshibisi jadi kita pertukaran budaya. Iya. Malah pas di luar negeri, di Prancis, di Amerika, di Inggris. Itu lebih banyak peminat Pencaksilat daripada di Indonesia. Oh gitu ya. Gitu kok. Nah memang pas kita ke Rusia. Ada beberapa ke Rusia juga di Azerbaijan. Kita memperkenalkan Pencaksilat di Rusia kok. Jadi yang dipertandingkan misalnya yang resmi. Nah di Indonesia ini istilahnya kalangannya tuh bisa dibilang kasian. Enggak di tengah-tengah masyarakat tapi di pinggir-pinggir aja kok. Gitu. Jadi gimana caranya kita mempromosikan budaya kita sendiri lagi akhirnya. Pencaksilat. Nah promosi terbesar terbaik akhirnya di layar kaca atau layar lebar. Nah sekarang alhamdulillah sih kok. Sudah semakin berubah pemikiran-pemikiran anak muda sekarang. Jadi yang memperkenalkan budaya Indonesia akhirnya kita juga. Keren. Iya. Termasuk salah satunya di layar lebar. Siap. Betul. Makin banyak disitu orang justru. Karena kan makin gampang nonton jadi terpengaruhnya justru karena tontonan. Betul. Jadi bisa dilestarikan luar biasa. Betul. Oke ini dari Ed Khoi Prancis. Woy. Susah bener nih namanya. Bahasa Inggris lagi. Apakah ada Tony Jaa versus Uwais 1-2-1 fight dalam film? Mua nanya Extendable. Ada ga nih Tony Jaa lawan Uwais 1 lawan 1? Aku tak bisa jawab pertanyaan itu. Ini akan ada spoiler. Oh iya bener bener bener. Ini ga kayak Tom Holland nih. Tom Holland kalo interview suka keceplosan. Ini masih ga dijawab. Oke. Ga boleh dijawab harus nonton. Extendable 4. Tonton aja. Just watch it. Just watch it. Oke. Berikutnya dari Ad Audi Utoyo. Woy. Hampir Audi wise. Iya nih. Bahaya nih. Malah kayak tambah muda ya. Gimana ini konsepnya? Malah tambah muda. Aduh. Gimana ini konsepnya? Gimana ini konsepnya? Konsepnya. Jangan terlalu banyak pikiran. Oke. Terus. Hidup apa adanya. Jangan terlalu banyak drama. Saya bilang. Oke. Jadi diri sendiri. Iya. Dan. Ya. Berpikiran positif. Positif aja sama. Sama Tuhan. Sama orang-orang. Sama teman gitu. Pokoknya pikiran positif. Pikiran positif. Emang tuh jangan netting mulu. Nah. Jangan. 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 Jangan pikirin orang yang jelek-jelek. Aduh. Aduh. Rugi. 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 Malah dosanya itu orang yang kita ngomongin jadi. Pindah. Jadi pindah. Kasih iya. Bener. 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 Udah. Lepasin aja. Jalanin aja hidup. Iya betul. Oke. Berikutnya dari. R. H. Man. Peter. Bang. Kalau mau gabung jadi. Uwais Team. Caranya dimana. Eh. Kalau gabung sih. Kita. Terbuka. Uwais Team. Ini terus aja ya. Kiri aja ini. Nih. Nyasar sampe Bandung tadi. Oh maaf. Kalau bisa aja. Kita latihan di. Biasa di. Gor Cepaka Putih. Oke. Bisa latihan. Ada akademi juga. Kita lagi. Proses untuk membuka akademi Uwais Team. Untuk. Ngebuka. Eh. Lapang. Stun. Ataupun Fighter. Di Indonesia bro. Oke. Siap. Mantap. Nah. Ini ada pertanyaan yang selalu saya tanyakan nih. Pertanyaan terakhir. 5 tahun mendatang. Iya. Seorang. Eco wise itu harus sudah punya apa. Ayo. Waduh. Dua deh. Dua ya. Dua aja. 5 tahun mendatang. Punya anak lagi satu mungkin. Amin. Oh gitu. Belum punya anak laki-laki. Oh gitu. Oke. 5 tahun mendatang. Harus. Harus punya perusahaan kayak kok Rudy sih. Wais. Itu cita-cita harus dicapai. Harus punya sebuah perusahaan. Perusahaan entertainment lah ya. Bisa. Dengan akademinya. Mungkin digitalnya. Betul. Betul. Amin. Amin. Jadi kita kan harus kenal sama orang baik. Ada kecipratannya kok. Positifnya kok. Siap. Betul. Siap. Itu satu. Yang kedua mau punya anak lagi. Amin sih ya. Mudah-mudahan ya. Ya udah. Tergantung. Audi nya sehat atau enggak sih. Oke. Kita lihat 5 tahun ke depan. Dua hal ini tercapai. Amin. Nanti kita play deck lagi. Siap. Amin. Terima kasih banyak Mas Iko. Luar biasa waktunya. Thank you Brat. Thank you Brat. Untuk pencinta Ko Rudy. Di sini. Pencinta Ko Rudy. Pencinta Prestige. Mantap. Mantap. Siap. Set. 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 Set.